Tak lagi memiliki semangat juang, jumlah korban tewas antara Israel makin bertambah, lainnya malah kabur ke luar negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Militer Israel telah kehilangan semangat juang dalam menghadapi pejuang Hamas di Gaza. Itu dikarenakan Hamas menguasai Medan, sedangkan tentara Israel hanya bermodal teknologi canggih. Itu pun mengakibatkan jumlah tentara Israel yang tewas terus bertambah hari demi hari. Militer Israel telah mengidentifikasi dua tentara lainnya yang tewas dalam pertempuran di jalur Gaza sebagai Kapten Arnon Moshe Afraham, Berfenis Tifazpi, dan juga Sersan Stav Ilya Senkin. Menurut militer Israel, lima tentara lainnya terluka parah dalam pertempuran tersebut. Setidaknya, hampir 70 tentara Israel kini tewas dalam satu hari di operasi darat tersebut. Sementara itu, kemarahan rakyat Israel terhadap kebijakan invasi darat ke Gaza terus memuncak. Para penulis Israel mengungkapkan ketidakpuasan dan kemarahan mereka terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu. Setelah meningkatnya jumlah perwira dan tentara yang tewas dalam pertempuran melawan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Aktivis yang memproklamirkan dirinya sendiri dan adin berkata di ek selama 43 hari sejak dimulainya perang, harga darah yang sangat mahal telah meningkat dan tidak seorang pun. Tetapi sama sekali tidak ada seorang pun yang bertanya-tanya apa tujuan politiknya, siapa yang akan memerintah Gaza. Netanyahu dan pemerintahannya yang membawa bencana hanya memberitahu kita siapa yang tidak. Tidak ada yang bertanya siapa yang mungkin. Sebuah kronik dari sebuah bencana yang sedang berlangsung tenggelam dalam lumpur tanpa adanya strategi keluar, kata Adin. Dia memperingatkan bahwa perang Israel di jalur Gaza akan berakhir dengan bencana tenggelam dalam lumpur tanpa strategi keluar. Ada pun penulis lainnya. Tamar Meital menulis berapa hari dan minggu kita bisa menanggung hilangnya nyawa demi tujuan yang tampaknya tidak dapat dicapai, yaitu penghapusan gerakan Hamas. Hamas sangat kuat dan tidak mungkin pasukan Israel bisa mengalahkan mereka yang sangat mengetahui medan tempur. Sementara itu penulis Oren Simon mengaitkan peningkatan jumlah kematian di kalangan tentara dengan pendekatan dan kinerja Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan mengatakan apa yang diinginkan Netanyahu adalah tetap berada di posisi yang sama agar tetap menjadi yang utama. Menteri dia takut kehilangan kunci pemerintahan. Tentara Israel kemarin merilis nama tiga tentara lainnya yang tewas dalam pertempuran di jalur Gaza untuk ataupun sejak Sabtu malam sehingga jumlah total tentara dan perwira yang tewas mencapai 380 orang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!